Jembatan di ranah pesisir Ambro, arus lalu lintas Padang Bengkulu lumpuh total. Dilangsir dari dapur rakyat news, terkait bencana alam di ranah pesisir Sumatera Barat, Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Curah hujan yang tinggi sejak Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, hingga Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024, menyebabkan jembatan Labuhan Simpang Sungai Liku, Nagari Palangai, Kecamatan Rana Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Ambro. Akibatnya Ambro, jembatan tersebut menyebabkan jalan lintas Sumbar Bengkulu via jalur tersebut dilaporkan terputus tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari laporan Kapolsek Rana Pesisir, AKP Dedi Arma SHMH pada Jumat, tanggal 8 Maret tahun 2024, hari ini, personil Polsek Rana Pesisir, melakukan monitoring peristiwa bencana alam berupa banjir di wilayah hukum Polsek Rana Pesisir. Ia menjelaskan, sejak sore kemarin dalam wilayah hukum Polsek Rana Pesisir turun hujan, dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga debit air sungai yang ada di Kecamatan Rana Pesisir meluap, dan menyebabkan banjir pada sebagian besar perkampungan yang ada. Atas kejadian tersebut air menggenangi jalan raya, area pemukiman masyarakat serta area lahan pertanian masyarakat sehingga menimbulkan kerugian materi yang belum dapat diperkirakan oleh masyarakat serta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, ucap Dedi. Ia menuturkan, dengan tingginya kapasitas air sungai sehingga menyebabkan lumpuhnya arus lalu lintas karena jembatan Labuhan Nagari Pelangai, Kecamatan Rana Pesisir terputus. Pada saat ini masyarakat kampung Labuhan sedang mengusahakan supaya jembatan tersebut bisa dilewati dengan sepeda motor dengan cara membuat jembatan darurat, sementara pakai kayu. Hingga saat ini dalam Kecamatan Rana Pesisir terpantau belum ada yang mengalami korban jiwa namun untuk korban materi belum diketahui, hujarnya, sampai berita ini dimuat. Arus lalu lintas Padang Bengkulu lumpuh total dan situasi cuaca di Kecamatan Rana Pesisir masih dalam keadaan hujan deras, peristiwa TV melaporkan. Tidak, dan tidak diketahui. Tidak, dan tidak diketahui. Kecamatan Pembala, sehingga pakai sepeda-peda. Tidak, 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 Tidak. Bukan ke lewat ini cari anak asak, anak asak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!